saya bilang sama anak-anak saya salah satu skill yang harus kau miliki yang harus anak-ayah miliki itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak kalau orang sakit fisik fisiknya sakit gigi, sakit kepala, pusing itu pasti dia cepat-cepat mau berobat sudah bisa diterima ini jenengan mas sakit contoh aja, sakit kaki gitu pengen berobat cari tukang urut kah atau apa gitu, pasti ayah anda misalnya contoh di tangan itu ada keluhan sakit gitu pasti pengen cepat-cepat berobat itu kalau sakit fisik dah tapi kalau yang sakit adalah hatinya yang sakit adalah jiwanya sebagaimana Allah berfirman yang terjadi apa kalau yang sakit adalah hati atau jiwanya orang itu tidak akan berobat dan tak mau berobat karena dia merasa benar apakah bisa dipahami materi saya ini mudah dipahami sakit fisik orang akan cepat-cepat berobat tapi kalau sakit hati dia dengan mudah bilang bukan salah saya apa dia bilang bukan salah saya atau ada yang juga suka bilang gini emang salah saya apa makanya lagunya viral entah siapa yang salah aku tak tahu anak-anak sekarang kan itu prinsipnya padahal Qurannya bilang yang baik-baik dari Allah yang buruk-buruk mutlak kesalahanmu pribadi pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain makanya saya berhentilah menyalahkan keadaan mulailah menyalahkan teman-teman rumusnya apa SOSKS semua orang salah kecuali saya jadi semua itu salah di dunia ini kayak kakek-kakek yang ditempelin belacan atau terasi di janggutnya cucunya ini usil gitu ngambil terasi ditempelin di janggut kakeknya kakeknya lagi tidur begitu bangun tidur bau terasi dia pergi ke ruang tamu ruang tamu ini bau terasi pindah lagi dia ke dapur oh dapur ini rupanya bau terasi dia pergi keluar rumah bau terasi juga akhirnya teriak satu dunia bau terasi kata dia padahal terasinya dimana hantu ngurus dakwah hantu ngurus mesjid dimana cari yang paling enak carilah korban untuk disalahkan dimana ngurus dakwah itu pokoknya hantu benar aja kok ngangguk sih polos hal ya saya lagi ngajarin sarkas ini ngangguk belaknya sama kayak otos sama cerama dimana gitu ini yang berdiri ini bu bisa saja mati maksudnya yang berdiri itu beliau gitu lagi cerama bisa saja mati nanti siang betul betul kata jamaah betul pula katanya itu kan lah panjang umur kata usaha ibu-ibu itu polos lugu-lugu dimana gunung kidul ini yang berdiri ini bu mungkin bisa saja nanti siang mati betul betul kata jamaah polos sama kayak tadi ada yang anak-anak muda yang ngantung kalian ngurus masjid atau ngurus dakwah abang-abang ya punya rumah kafis atau punya apa gitu ya caranya supaya selamat gimana tadi carilah korban untuk disalahkan nah ciri-ciri korban yang bisa dijalan salahkan itu adalah orang yang memang gak suka ngomongkan aib orang orang yang kerjanya itu diam silent gak pandai bikin trik-trik kayak gitu terus korban yang potensial kucing dibanting nah gitu tuh salah satunya tuh jadi kalo antung mau lagi punya masalah carilah kor korban untuk disana gitu ya ngangguk pula dia jangan lah ngangguk gak ustad kalau mau cari korban cari orang yang diam yang silent ya kan nah ini ada korban empuk ini korban empuk ini fitnah dia fitnah dia cari cari celahnya gitu sip masih masih juga dia pantas lah kita kena jajah terus gak punya mental saya bilang sama anak-anak saya nak salah satu skill yang harus kau miliki nak yang harus anak-ayah miliki itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak ajarin anak-anak bunda untuk mengatakan tidak say no to bully say no to kezoliman say no to kejahatan hari ini anak-anak kita dididik untuk mengatakan always say yes padahal dalam hidup ini ada yes and no bang ini riba bang no gak mau nanti abang susah kalau gak pakai gini mana bisa pakai riba banyak orang bisnis gak pakai riba kalau gak ngutang mana bisa semangat hutang itu adalah semangat hutang adalah semangat yang ada rungkat kan bisnisnya ente-entean mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa dan berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang batil mengatakan iya untuk hal yang hak berani insyaAllah kalau itu hak bilang yes walaupun itu pahit zina itu haram setuju gak walaupun enak kata yang pernah coba bilang tidak saya tidak mau berzin saya akan single sampai hal asik itu saya tidak say yes untuk yang hak say no untuk yang batil hitam tih terima